Tato itu sangat sulit, kalau sebelum Nato itu mestinya sudah sebuah komitmen. Kalau HP itu lu gak bisa hapus dan harus bawa untuk semua rizun. Jadi awalnya saya juga kaget kenapa dia bikin sepunggung gitu dari muka orang. Orangnya itu kenapa bini orang gitu. Dan ini akan dihapis atau apa aja? Dari Randy sendiri sih spesifiknya lebih ke mukanya saja, yang lainnya gak dihapis. Oke nanti bakal ngerti seperti apa sih mungkin menimpa apa? Kemarin sih ada buka omongan kayak semacam muka lagi. Tapi masih nunggu ini gak apa-apa. Tadi sebenernya prosesnya itu seperti apa sih kok? Menimpa itu kan tadi kok kok sempesoni juga dari rakyat luar dari tubuh Randy itu banyak. Itu sebenernya seperti apa sih kok? Jadi kalau menimpa itu kan istilahnya kita udah punya luka tapi dilukain lagi. Saya rasa Kak Liddy tau lah rasanya udah diluka lukainnya. Itu sakit banget. Iya. Jadi sekarang si Randy harus membayar itu semua. Oke. Proses pekerjaannya memang sudah selesai ya? Maksudnya ya tahap pertama sudah selesai? Untuk tahap pertama sudah selesai. Cuman belum kelihatan seperti apa jadi. Masih fondasi gitu. Oke. Berarti ini sekarang posisi punggungnya Randy sudah tidak ada buka atau masih ada buka? Kelihatan sedikit. Masih kelihatan. Dan saya gak bisa pastiin itu ketutup apa. Enggak saya cuma bisa berusaha untuk menimpanya. Menimpa-menimpa gak sih? Nah itu belum seizin sama dia. Atau mukanya Randy mungkin? Ya kita doangkan aja. Tapi sudah selesai ya? Belum belum. Masih satu kali ketemu. Kalau misalkan itu berjalan dengan lancar. Nah rekomendasi dari Koko apa? Untuk Randy Mas ya. Selain menimpa atau mungkin ada gambar kalian yang mungkin di... Dari saran dari Koko kali ini? Kalau saya sendiri sih lebih merekomendasi untuk menimpa. Jangan ke muka lagi. Karena takutnya nanti mengulangin lagi harus hal yang sama gitu. Lagian, kalau dari saya sendiri ya. Kalau misalkan orangnya masih ada. Kita napoin muka dia, nama dia itu kayak kita menimpa. Banyak kalau di luar sana orang-orang yang udah tidak ada. Baru kita bikin. Itu mengenal. Itu filosofinya. Dan ternyata kan emang terjadi juga kan itu. Baru bikin 2-3 bulan. Jadi, dan harus dihapuskan. Bah, kalau nyesel nggak nyeselnya saya kurang tahu ya. Cuman dari pas kemarin kontro Tauzi sama itu. Kelihatan dia agak drop. Dia pengennya itu secepatnya tutupin itu. tapi kan gara-gara Tato ini kan sebuah proses gak bisa langsung dia pengen cepat tapi gak bisa proses menitahnya berapa lama? kemarin habis berapa jam? lumayan banyak nah ini selanjutnya aja yang ada dua minggu dua minggu setelah hari pertama itu ada apa kemarinnya? tahap dia kapan kemarin? oh kemarin persis habis sidang habis sidang dari sidang dia langsung kebapak dua minggu berarti tanggal 2 Agustus kurang lebih sama dengan tanggal sidang dia nanti gak, saya gak tau saya masih nunggu kabarnya kan harus nunggu liat si kulitnya udah pulih semua iya karena nanti akan menjadi lupa yang parah ada efek sampingnya? iya efek samping dan untuk kulit sendiri? kan di tiket-tiket kan lebih sakit ya itu pasti kulit kita akan jadi udah tipis maka darahnya itu akan pasti lebih peluang-peluarnya lebih besar dan pasti lebih sakit kemarin pas Nato itu dia sempat mukanya agak sedih terus yang telpon anaknya gitu oh gak tau dia gak tau udah panjang sepanjang dia Nato itu dia kayak apa sih curhatin apa dimana nah itu nadanya agak oke kok itu kan kemarin dia ketika abis sidang ketemu Koko ada cerita mungkin maksudnya gue mau hapus ini karena gue kembalikan lagi sama Lady baru selesai mediasi ganggar kemarin oh enggak itu itu dari awal awal sebelum sidang dia udah udah memang bukit malah dia minta saya cepet-cepet biar cepet beres ini tato nya gitu katanya gue mau memulai ini semua masalah mau memperbaiki hidup saya dia mau memperbaikinya mulai dari fisik saya dulu nah fisik kan tato nya dulu sebelum sidang oke jadi sampai kemarin baru ketemu oke ini kan filosofinya itu tinggi banget ya Nato tadi Koko ceket pira pake 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 sesuai dengan filosofi tato itu dia akan pulih sebagai temannya juga mungkin saya rasa bisa ya karena dia udah lebih dari cowok gitu loh dia udah berani melakukan dia berani tanggung jawab nah mungkin ucapan dia gue mau berubah ini bisa kita pegang ya kita kita berdoa aja apa yang dia ucapin dia bisa pegang bro jadi tanggal kurang lebih tanggal 2 itu 1 kali pekerjaan dari dia saya gak ngomong tanggal 2 ya oh ya maksudnya apa maksudnya saya masih menunggu anak dari dia oke saya sih berharap jangan balikan balikan jangan balikan kalaupun balikan pun jangan segampang itu gitu loh harus ada sesuatu yang dia harus bayar oh saya berharap kalau gak gak bikin dia kapok kok waktu bikinnya sama Koko ceket waktu bikin yang bikin awal konsultasi ya oh tapi apa eksekusinya ya karena saya agak ini kalau ngapain saya gak ngapain tapi bukan bukan siapa-siapannya dia pasti suatu saat akan terjadi hal begini oh berarti Koko udah filmin ya udah filmin pasti ya soalnya udah banyak kejadian begitu pengalaman saya 20 tahun di bidang ini udah banyak kejadian pacaran baru baru pacaran bawa bikin nama habis itu 2-3 bulan kita tutupin lagi itu udah akal yang biasa kadang orang datang mau bikin nama saya selalu jangan deh karena kan orangnya masih di samping lu ngapain lu bikin nama kalau emang lu cinta dia lu bukikan aja ngapain lu nama saya selalu begitu iya dan buat apa gitu kan mencintai seseorang gak perlu sampai lu bikin begitu mendingan lu langsung to the point lakukan apa yang bisa bikin dia merasa lu cinta itu aja untuk biaya penghapusannya sendiri untuk biaya penghapusannya sendiri saya sih belum belum tahu karena kan hasil kerjaannya belum selesai mungkin mahal sih berapa kok 2 digit atau 2 digit atau ya pasti udah 2-2 digit karena kan itu cuma buka doang kalau udah seminggu baru tinggal cuma dari awal kita belum belum negosiasi ke harganya ya dari dia pun gak nanya harga yang penting sekarang lu bisa hapusin dulu gak gitu mungkin mungkin karena dia gak nanya harga sama sekali kan terakhir tinggal kita kasih pun biar sesuai tapi kemarin kalau udah kemarin kelihatan gak tau estimasinya berapa mereka kan sudah ada perkiraannya kok kan kemarin sudah ada tahap 20-30 20-30 biasanya hapus lebih dari itu ya karena lu udah gak ada pilihan mau gak mau lu harus bayar dan gak ada gak ada siapa pun yang berani ngerjain itu mahalan bikin atau ngapus? kan? mahalan bikin atau ngapus? biasanya biaya nah gini gua ceritain satu-satu cerita dulu ada tamu ke tempat saya dia nanya harga taso saya kasih 8 juta 8 juta dia bilang kemahalan dia bikin di tempat lain dan akhirnya dia balik lagi harus timpa selama 3 bulan 3 bulan kemudian dia tidak balik dia timpa habis 13 juta 10 juta iya karena kalo misalkan udah rusak itu itu pasti lebih susah penggajiannya lebih lama dari sini ya kita gimana limpa tato lama tapi yang baru itu harus bagus itu kan susah mungkin dari colornya juga rusak ya? iya kebanyakan makin tebel itu agak menjadi resiko buat si tato artisnya orang gak mau tau sebelumnya siapa yang ngerjain tapi yang terakhir siapa yang pegang sih kok tato nya gini gitu itu yang bisa di HP oke kalau terasa dari aku selain darah darah kemarin yang keluar apa lagi boleh terjadi kemarin darahnya ada mau liat oh ini kok proses prosesnya boleh liat kok proses gak ada lah gua kasih liat darahnya oh iya iya proses proses akan saya tayin di youtube di channel youtube kenapa tuh? android 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 kalau nanti disitu ada proses punya kasih liat dikit aja ya iya soalnya saya sendiri juga gak pernah ketemu orang nato darahnya sebanyak gitu oh iya makanya saya fotoin oh iya oh iya ini menjadi merah iya 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 itu darah darah itu yang harus dia bayar sebelumnya saya pengerjaan gak pernah sampai darahnya sebanyak ini kayak barong ya? gak tau